Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi dengan channel Giyantra Al Gifari Channel yang mengulas tentang informasi, motivasi islami dan seputar youtuber pemula Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT tanpa kekurangan suatu apapun Semoga juga rezeki selalu mengalir darah tanpa batas Amin, 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 ya robbal alamin Oke, untuk teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang dalam waktu 35 hari atau kurang lebih dalam waktu 1 bulan Di sini kita hanya memerlukan sebuah laptop dan jaringan wifi Dengan browser kita menggunakan Mozilla Langsung saja kita menuju ke prosesnya Untuk di keyboard kita tekan tombol Windows Terus Sama tombol R Kita tekan bersamaan Nah, kemudian akan muncul tulisan seperti ini Run ini Di sini kita ketikkan seperti ini Firefob Spasi strip no Strip remote Spasi strip p Kemudian kita oke Nah, di sini kita akan membuat 10 akun yang berbeda dan kita membuka secara bersamaan Jadi di sini intinya kita membuka melihat video di channel kita dengan 10 akun yang berbeda secara bersamaan Dalam waktu kurang lebih 12 jam setiap harinya Dalam waktu kurang lebih 12 jam setiap harinya Semuanya di sini Yang biasa saya lakukan ialah Jam 6 sore Saya membuka laptop Dan membuat untuk 10 akun Kemudian kita tonton semua video secara bersamaan Atau nanti di sini saya akan tunjukkan untuk prosesnya Langsung saja kita di sini ketikan yang grid profile ini Kita membuat akun dulu Satu Dua Kita bisa membuat sebanyak-banyaknya tergantung kapasitas Eee Backtop yang kita gunakan Sampai mana kemampuannya 4 5 5 Disini saya akan mencontohkan untuk membuat 6 akun saja Untuk teman-teman semua bisa membuat akun terserah sesuai dengan kemampuan laptopnya Kita buka untuk yang akun pertama Kita tunggu masih loading Nah ini muncul untuk tampilan Mozilla Kita masuk saja ke YouTube Kemudian untuk Ya searching ini kita ketikan channel kita Contohnya channel saya yang satunya Jabalanta Jabalanta Setelah kita pilih Kita matikan untuk speakernya ini Agar tidak crash secara bersamaan dengan speaker yang lainnya Disini tadi saya buka untuk channel saya sendiri Saya matikan dulu untuk speakernya Kita kembali ke Mozilla yang Jabalanta tadi Kemudian kita masuk ke video Untuk teman-teman bisa masuk ke playlist Sama aja boleh tinggal putar untuk semuanya Disini kita klik yang play all ini Nah ini untuk seluruh video 1 sampai 53 akan keputar semua Dan untuk teman-teman Kita tidak perlu untuk login Karena kita hanya membutuhkan untuk jam tayangnya saja Jadi untuk 10 akun yang kita buka nanti Kita perlu login Kemudian kita minimalkan Kita kecilkan Agar terlihat untuk semua tampilan nanti Ini untuk yang akun pertama tadi Kemudian kita buka lagi ketik Kita tekan Windows sama R bersamaan Kita enter Kemudian kita pilih yang nomor 2 Start Firefox Kita tunggu hingga loading selesai Ini masuk ke Mozilla Untuk yang akun kedua Kita masuk ke YouTube Langkah-langkah Langkah-langkahnya sama Setelah kita masuk ke YouTube Kemudian kita masuk ke channel yang akan kita tonton Kemudian kita klik Kita klik Kemudian kita klik Kita klik Agar tidak crash Agar laptop tetap aman Kemudian pilih video Selanjutnya play all Kemudian Kemudian Sama kita tinggal Minimalkan Kemudian kecilkan Untuk layarnya Untuk layarnya agar Nanti semua kelihatan Kalau akan muncul seperti ini Kita tinggal klik saja yang goit ini Ini untuk teman-teman Ini untuk akun yang pertama Ini akun yang kedua Dan untuk akun yang ketiga dan keempat Atau Semuanya mau bikin 10 akun Juga bisa Tapi tidak perlu kita login Karena kita hanya membutuhkan untuk jam dayanya saja Dan disini hasilnya akan Dapat langsung kita Kita masuk ke analistik Dan kita lihat untuk 60 Menit terakhir Berapa yang akan tampil Kemudian Selanjutnya Kita Seumpamanya kalau sudah selesai Kita mentar 10 akun Selama 12 jam Disini saya mengharuskan untuk Minimal 12 jam agar Terlampaui Dalam waktu 35 hari terakhir Kita akan mendapatkan 4000 jam tayang Jadi rinciannya seperti ini Saya contohkan disini Kita memutar Selama 12 jam Sebanyak 10 akun Dikalikan 10 Jadi sehari kita mendapatkan 120 jam tayang Kalau dalam waktu 35 hari Kita tinggal Tiga kalikan 35 Nah hasilnya seperti ini 4200 jam tayang Jadi dalam waktu 35 hari terakhir Dalam waktu kurang lebih 1 bulan Kita bisa lolos untuk monetisasi Jam tayang Jadi untuk selanjutnya Setelah kita seumpamanya sudah selesai Membuka 10 akun dan ingin menghentikan Jangan lupa kita Masuk lagi ke Windows sama R Run Kemudian kita pencet Kita klik Hapus Kita hapus semua Akun Yang sudah kita buka tadi Agar untuk Data atau History Akan kembali bersih lagi Seperti Seperti ini contohnya Untuk yang akun sudah kita tonton Semuanya ini Kita membuat 6 akun tadi Semua sudah kita tonton Dalam waktu Kurang lebih 12 jam Kita hapus saja Delete profile Kemudian delete file File yang ada di dalam laptop Juga akan kehapus Semua Kita delete Nah seperti itu Jadi setiap harinya Kalau semuanya kita Mau membuat Untuk menontonnya Kita kembali lagi Dengan yang Grid ini Grid profile Default ini Kita terserah Mau isikan Akun Atau apa Boleh Kemudian kita Finish Oke teman-teman Begitulah Cara Untuk mendapatkan 4000 jam tayang Dalam waktu singkat Hanya dengan Menonton video sendiri Tanpa Melibatkan Orang lain Untuk Cara Mendapatkan Subscribe 1000 Nanti kita Akan membahasnya Lagi Semoga Video kali ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih